Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update kembali salah satu event I drop dari Moonbikes Binance. Dengan total kumpulan hadiah sebesar 150 jutaan token docks dan juga 15 jutaan note coin. Dan ini merupakan tugas baru yang dikeluarkan oleh Moonbikes Binance. Pertama, tentunya kalian wajib memainkan game Moonbikes. Dan yang kedua, kalian juga wajib untuk melakukan trading di dalam spot market Binance. Dan ini merupakan tugas siapa cepat dia dapat. Dan pastinya, kalian juga wajib menyiapkan modal setidaknya 200-an USD. Dan tugas ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 16 mendatang. Jadi, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut? Silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan bahas tentang pengumuman yang telah diumumkan melalui saluran telegram resmi Binance Moonbikes Announcement. Dan dalam sebuah pengumuman tersebut, hadiah eksklusif Moonbikes segera hadir. Dan ini merupakan event siapa cepat dia dapat. Salam penjelajah dengan respon luar biasa pada postingan kami sebelumnya. Dan kami sangat senang memperkenalkan hadiah docks dan juga note coin pertama kami. Khusus untuk penjelajah Moonbikes, master planet kita, dan untuk BNB akan segera hadir jadi nantikan. Nah, jadi untuk saat ini, reward ataupun hadiah yang akan diberikan hanya dalam bentuk token docks dan juga note coin. Dan mungkin untuk hadiah berikutnya, itu akan diberikan dalam bentuk coin BNB. Dan dalam pengumuman tersebut, tentunya ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk mengklaim hadiah Anda, pertama kunjungi halaman tugas Moonbikes dan juga pilih ikut serta dalam hadiah. Dengan mengklik tombol bergabunglah dalam kampanye di dalam halaman awal. Kemudian di poin yang kedua, hubungkan akun Binance Anda yang terverifikasi dengan Moonbikes. Kemudian di poin yang ketiga, selesaikan dengan satu misi yang tercantum di halaman awal selama periode promosi untuk memunuhi syarat ataupun eligible dalam mendapatkan hadiah yang sesuai. Jadi bersiaplah sekarang, kunjungi halaman tugas dan selesaikan misi tersebut untuk mengumpulkan hadiah antar bintang Anda. Nah jadi secara kesimpulan dalam pengumuman ini, pertama kalian wajib mengaitkan akun Binance kalian yang sudah terverifikasi. Kedua, kalian wajib menyelesaikan dari salah satu misi yang sudah disediakan. Dan dengan kalian menyelesaikan dari salah satu misi tersebut, tentunya kalian akan secara otomatis eligible dan akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Jadi gue harap kalian mengerti dalam sebuah pengumuman tersebut. Berikutnya kita akan coba untuk menyelesaikan tugas baru yang sudah disediakan. Jadi pertama, silahkan kalian buka bot Telegram Moonbikes Binance kalian. Kemudian silahkan kalian klik halaman tugas. Di sini tersedia 3 tugas baru. Pertama, menjelajahi dasar-dasar token DOX. Kemudian memahami NOT dalam kripto. Dan yang terakhir, ikut pesta giveaway DOX dan juga NOT coin. Sebetulnya dalam tugas baru ini, kalian bisa saja tanpa harus menyelesaikan trading ataupun tugas dan juga misi yang sudah disediakan. Kalian cukup klik tugasnya, kemudian kalian back. Itu akan secara otomatis terperipaj. Karena di sini gue sudah membuktikan untuk tugas yang terakhir. Di mana, itu merupakan tugas ikut pesta giveaway token DOX dan juga NOT coin. Jadi dengan gue mengecek salah satu tugas tersebut dan gue belum menyelesaikannya, dan itu ternyata telah terperipaj secara otomatis. Tetapi di sini gue akan tetap untuk menyelesaikan tugas ataupun misi yang sudah disediakan. Karena tujuannya agar gue bisa mendapatkan hadiah tambahan. Oke, di sini kita akan buktikan untuk mengklik halaman tugas pertama, dan kita tidak usah untuk menyelesaikan tugas yang sudah disediakan. Oke, jadi kita akan klik tugas menjelajah dasar-dasar token DOX. Nah, jadi sudah cukup jelas, kita hanya perlu mengklik, kemudian kita back. Itu akan secara otomatis tugas tersebut terperipaj. Begitu juga dengan tugas yang kedua untuk memahami NOT dalam kripto. Jadi kita klik tugas tersebut. Kemudian kita back. Nah, ini akan secara otomatis terselesaikan tanpa harus kalian membaca ataupun menyelesaikan tugas 100%. Kemudian gue akan menyelesaikan tugas yang terakhir. Sekalipun tugas tersebut sudah terverify, tetapi gue akan menyelesaikannya 100%. Jadi kita klik tugas tersebut. Kemudian kita klik buka aplikasi. Nah, jadi dalam ketentuan ataupun pengumuman tersebut, bermain dan juga berdagang untuk berbagi 145 jutaan token DOX dan 15 jutaan NOTCOIN. Dan tentunya event ini akan segera berakhir pada tanggal 16 bulan 10 tahun 2024. Jadi lebih kurangnya event ini hanya berlangsung selama 10 hari. Kemudian kita scroll. Nah, jadi dalam menyelesaikan tugas tersebut, pertama kalian klik ikuti kampanye. Setelah kalian berhasil untuk mengikuti dalam sebuah kampanye tersebut, berikutnya kalian klik mulai misi. Jadi dalam tugas tersebut, kalian wajib memperdagangkan dari salah satu token apakah kalian ingin mentradingkan token DOX ataupun NOTCOIN. Tentunya di sini ada nominal minimum yang perlu kalian sediakan. Dan untuk minimumnya, kalian perlu menyiapkan modal setidaknya 200-an USD. Dan periode promosi ini hanya berlaku untuk 31.250 orang tercepat. Karena ini merupakan event siapa cepat dia dapat. Jadi apabila kalian ingin menyelesaikan tugas tersebut dan juga mendapatkan hadiah tambahan, silakan kalian selesaikan secepat mungkin. Oke, kemudian kita klik trade crypto. Nah di sini, gue akan melakukan perdagangan ataupun pembelian token DOX senilai 200-an USD. Oke, di sini gue menggunakan limit order, kemudian kita atur harganya. Kemudian kita bid. Oke, kita baru saja berhasil untuk melakukan perdagangan token DOX senilai 200-an USD. Dan sebetulnya, kalian juga bisa menjualnya kembali apabila kalian tidak ingin menahan token DOX. Nah jadi berhubung di sini, gue tidak akan menahan token DOX. Jadi gue akan langsung melakukan penjualan. Jadi kita klik jual. Kemudian kita atur harga dan pilih maksimum. Setelah kalian berhasil melakukan perdagangan senilai 200-an USD, berikutnya kalian back ke dalam halaman tugas. Nah jadi tugas tersebut akan secara otomatis terverified. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk menyelesaikan 3 tugas baru yang sudah disediakan. Kemudian kita akan cek untuk tugas penjelajah. Jadi kita geser. Nah jadi di halaman tugas penjelajah ini, ada satu tugas baru yang dimana temukan topik lainnya yang berkaitan dengan Moonbikes di dalam Binance Square. Oke, jadi kita klik tugas tersebut. Kemudian kita close. Nah jadi dengan kita mengklik tugas baru, kemudian kita close, itu akan secara otomatis terverified. Dan kalian, diberikan 200-an poin Moonbikes. Setelah kalian berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut, silahkan kalian mainkan kembali untuk mengumpulkan banyak poin. Dan seandainya kalian belum memiliki akun di dalam bursa Bainan, silahkan kalian mendaftar melalui link yang sudah gue sertakan di deskripsi. Setelah kalian berhasil melakukan pendaftaran, berikutnya silahkan kalian selesaikan QYC. Dan setelah kalian melakukan pendaftaran dan juga menyelesaikan QYC, berikutnya silahkan kalian ikatkan dengan akun Moonbikes kalian. Karena itu merupakan syarat wajib untuk mendapatkan iDrop. Oke, begini tuh aja tutorial yang bisa gue sampaikan dalam mengerjakan tugas baru dari event Moonbikes Binance. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you. Selamat menikmati! selamat menikmati